Real Madrid telah merampungkan tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Sayangnya, mereka harus pulang dengan hasil kekalahan di pertandingan terakhir, yaitu lawan Juventus dengan skor 3-1. Total, ada empat pertandingan yang sudah mereka jalani. Mereka memulai tur dengan kemenangan 3-2 lawan AC Milan, kemudian melanjutkannya dengan penampilan memukau saat menang 2-0 lawan Manchester United. Tapi dua pertandingan selanjutnya, Madrid akhiri dengan kekalahan. Pertama kalah 3-0 lawan Barcelona, kemudian 3-1 lawan Juventus. Ini memang bukan pramusim yang sempurna bagi Madrid. Real Madrid juga sedang dalam masa keterpurukan. Setelah di musim kemarin gagal mendapatkan gelar La Liga dan tersingkar di Liga Champions, Madrid juga ditinggal penggawa senior mereka seperti Karem Benzema dan Marco Asensio. Sekarang, pramusim Madrid sudah ditutup. Kini mereka tinggal menanti laga pembuka La Liga yang akan digelar tanggal 13 Agustus nanti. Lalu, catatan apa saja yang bisa diambil dari pramusim ini? Dan apa yang bisa diharapkan dari Real Madrid musim ini? Pertama, mari kita bahas soal formasi Real Madrid. Carlo Ancelotti adalah pelatih yang lekat dengan formasi 4-3-3 di Bernabeu. Itu sudah ia gunakan dan selalu jadi andalannya selama jadi pelatih Madrid. Tapi hengkangnya Benzema membuat Ancelotti harus memutar otak. Selama pramusim ini, Ancelotti konsisten menggunakan formasi 4-4-2 berlian. Dengan satu gelandang bertahan, dua gelandang tengah, dan satu gelandang serang. Di depan, mereka ada dua penyerang utama. Aurelin Chouameni diprediksi akan mengisi posisi gelandang paling belakang. Sementara duet Edward Kamavinga dan Toni Kroos akan bermain sebagai box-to-box di tengah. Kemudian tentu saja Jude Bellingham bermain sebagai nomor 10 di depan. Posisi back diprediksi tidak akan terlalu banyak berubah. Eder Militao dan Alaba masih jadi pilihan utama untuk back tengah. Sedangkan back senior Carvajal masih dipercaya jadi back sayap kanan. Fran Garcia kemungkinan bakal jadi starter back kiri. Dan di lini senang, ini yang sedikit menantang untuk Ancelotti. Ia tidak punya penyerang nomor 9 natural. Di pramusim ini, Ancelotti memakai duet Rodrigo dan Vinicius Junior sebagai penyerangnya. Terkadang juga José Lu dan Brahim Díaz hadir sebagai penggantinya. Ini adalah sistem baru Ancelotti, juga gaya yang berani untuk Real Madrid. Hasilnya memang tidak terlalu baik mengingat para pemain yang belum sepenuhnya beradaptasi. Buktinya Madrid kalah memalukan di dua laga terakhir pramusim mereka. Masalah dari sistem baru Ancelotti ini berujung pada kesulitan dalam mencetak gol. Di pertandingan melawan Barcelona, Madrid melepaskan 29 tembakan dengan 5 tembakan tepat sasaran. Melawan Juventus, Madrid melepaskan 34 tembakan dengan 8 tembakan tepat sasaran. Artinya dalam dua pertandingan terakhir, Madrid melepaskan 63 tembakan dan hanya satu yang berbuah gol. Kembali ke formasi 4-3-3, sepertinya bisa jadi solusi masalah ini. Tapi sekali lagi, tidak adanya penyerang tengah murni membuat Ancelotti kesulitan bermain dengan tiga penyerang. Dilansir dari tribuna, Ancelotti mengaku masih belum ingin mengganti formasi 4-4-2-nya. Ia mengatakan selama para pemain masih nyaman, ia tidak ingin menggantinya. Kami hanya mengubah formasi 4-4-2 jika para pemain tidak nyaman memainkannya. Tampaknya bagus bagi saya untuk tidak memiliki sistem tetap. Itu memungkinkan kami melakukan banyak variasi. Musim panas ini, Real Madrid membeli Balingham seharga 103 juta euro dari Borussia Dortmund. Itu ditambah dengan kesepakatan add-on yang mencapai 30 persen. Ini menjadikan Balingham sebagai pembelian termahal dalam sejarah Real Madrid. Apakah Balingham mencapai ekspektasi tersebut? Sejauh ini, jawabannya iya. Pemain berusia 20 tahun itu telah memberikan kesan yang luar biasa sejak pertandingan pertama di Amerika Serikat melawan AC Milan. Di pertandingan debutnya itu, Balingham terlihat sudah sangat nyaman bermain untuk Madrid. Gol pertama Balingham datang di laga kedua, yaitu lawan Manchester United. Balingham mencetakul pembuka di menit ke-6. Madrid pun bisa mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0. Penampilan Balingham itu langsung membuat Ancelotti terkesan. Dia berbeda dengan gelendang lain yang kami miliki. Ia bisa bermain di kiri dan kanan, tapi posisi terbaiknya adalah nomor 10, ucap Ancelotti dilansir dari BBC. Ancelotti memang penggemar Balingham dari dulu. Faktanya, dilansir dari The Athletic, ia membangun formasi 4-4-2 berlian ini untuk Balingham. Ancelotti membentuk sistem bermain tersebut yang berpusat pada gelendang Inggris tersebut. 4-4-2 dengan Balingham sebagai jantung utama permainan masih akan Ancelotti pakai di laga pembuka La Liga. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan Ancelotti akan bermain aman. Artinya, dia akan kembali memakai formasi 4-3-3. Jika itu terjadi, Balingham akan bermain di tengah dan sedikit lebih ke belakang. Meskipun begitu, melihat dari penampilannya di pramusim ini, itu tidak perlu dipikirkan. Balingham akan tetap memainkan peran kunci di Real Madrid. Penandatanganan Balingham dari Dortmund adalah berita menghebohkan di musim panas ini. Tapi itu bukan satu-satunya berita heboh. Transfer Arda Guller dari Venerbahce juga buat bursa transfer tambah ramai. Pemain berusia 18 tahun itu digadang-gadang sebagai the next Lionel Messi atau Messi dari Turki. Tak ayal, banyak orang yang menantikan aksi gelandang itu di pramusim ini. Tapi harapan para fans itu harus pupus. Arda Guller malah terkena cedera lutut di awal kampanye pramusim. Guller bahkan tidak mengikuti sesi latihan sejak hari ketiga Madrid di Amerika Serikat. Sebelumnya, Madrid berusaha menutupi keadaan Guller. Awalnya mereka mengatakan kalau itu hanya masalah kebukaran. Tapi kemudian terungkap kalau Guller sebenarnya mengalami cedera lutut. Masih diragukan juga apakah Guller akan tampil di pertandingan pembuka La Liga nanti. Ansolotis sendiri masih ragu. Ia hanya bisa berharap Guller tidak terlalu lama menepi. Kami sedang mempelajari cederanya. Untuk mengetahui apakah ia perlu melakukan operasi atau tidak. Mungkin ia akan libur selama sebulan. Real Madrid musim ini sudah cukup tersiksa dengan perginya Karim Benzema. Nomor punggung 9 masih kosong. Banyak orang menganggap untuk mengantisipasi kedatangan Kylian Mbappé. Tapi kabar Mbappé masih kalang kabut tak jelas. Sampai sekarang, hanya ada satu pemain yang bisa menandingi popularitas Benzema di Madrid. Ia adalah Vinicius Junior. Pemain Brazil itu telah mengambil peran sebagai penyerang utama Real Madrid. Meskipun itu sebenarnya sudah samar-samar ia pegang sejak musim kemarin. Musim lalu, Vini terlibat di 44 gol Real Madrid dengan mencetak 23 gol dan 21 asis. Sedangkan Benzema memang mencetak 31 gol. Tapi ia menyumbang 7 asis, membuatnya hanya berpartisipasi di 38 gol Madrid. Dengan henggangnya Benzema, fokus utama akan dipegang oleh Vini. Ia bakal jadi pencetak gol utama di Madrid. Ini untuk mendukung peran Vini yang akan bermain semakin ketengah lapangan musim ini. Ancelotti mengaku puas dengan berkata, dia terus berkembang dan memainkan posisinya dengan sangat baik. Meskipun Benzema sudah pergi dan Mbappé masih belum pasti, Madrid masih akan punya bintang di lini serang. Ia adalah Vini. Sampai jumpa di video selanjutnya.